Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi ajak seluruh pengendara yang berada di sejumlah trafik light kawasan kota Jambi memberi hormat pada detik-detik peringatan Hood ke-76 RI pada selasa 17 Agustus 2021 pagi. Personel dari Satu Lantas Polresta Jambi turun ke sejumlah titik trafik light kemudian menghentikan semua aktivitas lalu lintas jelang lagu Indonesia Raya dikumandangkan melalui pengeras suara yang berada di kawasan perempatan Lampu Merah. Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polresta Jambi, Kompol Doni Wahyudi. Doni turun ke perempatan trafik light jelutung, di sana sebelum lagu Indonesia Raya dikumandangkan para pengendara sepeda motor diminta untuk turun dan berdiri di sebelah sepeda motornya masing-masing. Kemudian dengan sikap sempurna, Doni berdiri di depan pengendara dan memimpin langsung penghormatan kepada bendera merah putih yang dipegang oleh satu personel pada detik-detik peringatan Hood ke-76 RI. Suasana haru pecah saat Doni dengan lantang menginstruksikan para pengendara dan personel yang berada di lapangan untuk memberi hormat kepada sangsa kamera putih yang diiringi lagu Indonesia Raya. Tidak terlihat rasa canggung dari para pengendara sepeda motor saat memberi hormat kalau lagu Indonesia Raya berkumandang dari pengeras suara. Semua berdiri dengan hormat sempurna. Beberapa pengendara sepeda motor yang baru tiba di perempatan trafik light bergegas menghentikan kendaraannya. Tanpa perintah turun dan memberi hormat kepada bendera merah putih yang dipegang oleh personel menggunakan sebatang bambu. Tidak hanya itu, sejumlah pedagang yang berada di sekitaran lampu merah tersebut juga turut keluar dari toko dan warungnya. Mereka bergeser ke tepi jalan raya dan ikut larut dalam suasana haru peringatan Hood ke-76 RI yang masih dalam kondisi pandemi saat ini. Sebagian lainnya mengabadikan suasana tersebut menggunakan smartphone. Sekira 5 menit, suasana jalan raya terhenti semua larut dalam haru. Setelah lagu Indonesia Raya selesai dikumandangkan, para pengendara sepeda motor kembali naik ke kendaraannya masing-masing. Jalur lalu lintas kembali berjalan, serta para pedagang kembali melakukan aktivitas lainnya. Usai melakukan penghormatan tersebut, Doni mengaku terharu, ia mengatakan masih tingginya rasa nasionalis masyarakat Indonesia khususnya kota Jambi. Terima kasih telah menonton!